Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Alira Putri dan Mayanti, Dwey Nadia Putri, dan Nadia Fisya Zahra akan membahas mengenai plan to plan movement. Yang pertama ini dari ringkasan, virus tumbuhan tidak dapat menembus ketikula dan dinding sel seluruh setumbuhan, tidak seperti sistem virus hewan, karena virus tumbuhan ini tidak memiliki resektor untuk virus di membran plasma sel. Tetapi masalah ini dapat diatasi dengan baik, dengan menghindari kebutuhan untuk menembus permukaan luar yang utuh, atau dengan beberapa metode yang melibatkan penetrasi melalui luka di lapisan permukaan, seperti inokulasi mekanis, dan transmisi oleh serangga. Ada kekhususan yang cukup besar dalam mekanisme di mana salah satu virus secara alami dituarkan. Dalam bab ini, kami akan membahas bagaimana faktor biologis meneluarkan virus dan bagaimana mereka dituarkan melalui benih, serbuk sari, dan secara mekanis. Yang pertama ini, mengapa kita harus mengetahui cara virus dituarkan dari tanaman ke tanaman? Pengetahuan tentang virus dituarkan dari tanaman ke tanaman ini penting, karena ada beberapa alasan yang pertama ini dari sudut pandang eksperimental. Jika kita dapat mengenali penyakit tertentu yang disebabkan oleh virus, kita dapat meneluarkannya ke individu yang sehat dan memproduksi penyakit. Lalu yang kedua, virus ini penting secara ekonomi. Hanya saja jika virus bisa menyebar dari tanaman ke tanaman cukup cepat dalam kaitannya dengan umur komersial normal tanaman. Yang ketiga ini, pengetahuan tentang cara virus bertahan dan menyebar di lapangan penting untuk pengembangan langkah-langkah pengendalian yang baik. Lalu yang keempat, interaksi antar virus dan infectabelanya, dan faktor jamur ini sangat menarik. Keduanya dari sudut pandang ilmiah dan dalam mengembangkan pendapatan untuk kontrol mereka. Yang terakhir, metode tertentu, khususnya transmisi mekanis, merupakan hal yang sangat penting untuk studi laboratorium virus yang efektif. Selanjutnya yaitu faktor infectabelata. Banyak virus tumbuhan yang diteluarkan dari tumbuhan-ketumbuhan oleh faktor infectabelata. Dari 30 film infectabelata, hanya sedikit yang memiliki anggota pemakan atau hidup di tumbuhan. Film antropoda dan nematoda mengandung spesies yang merupakan faktor virus tumbuhan. Pada atropoda ini, faktor virus tanaman berasal dari kelas insekta dan arachnida. Pada insekta, terdapat 30 ordo, di mana 7 dari 30 ordo tersebut merupakan serangga, pengunyah, dan hidup di tumbuhan sebagai larva atau dewasa atau keduanya. Ordo tisanoptera mengandung spesies, faktor untuk kelompok penting. Virus tumbuhan yaitu toscovirus. Lalu homoptera, subordo yang memiliki banyak faktor virus tumbuhan. Lalu pada arachnida ini, hanya satu ordo yang menjadi faktor virus pada tumbuhan, yaitu dari akari, berupa tungau dan caplak. Akari ini memiliki 4 famili yang mengandung tungau pemakan tumbuhan, dapat dilihat. Lalu selanjutnya yaitu ada nematoda. Pada nematoda, terdapat jenus yang diketahui sebagai faktor virus tumbuhan, yaitu ada 5. Ada si pinema sebanyak 7 spesies, trichodorus sebanyak 4 spesies, dan para trichodorus sebanyak 7 spesies, longidorus sebanyak 8 spesies, dan para longidorus sebanyak 1 spesies. Lalu pada tabel sebelah kiri ini merupakan faktor virus tumbuhan dari ordo, hemiptera, dan kolioptera. Lalu pada tabel sebelah kiri ini merupakan virus yang dituarkan secara persisten oleh kelompok hemiptera. Lalu hubungan antar virus tumbuhan dan infecta blata. Penularan virus dari tumbuhan ke tumbuhan oleh infecta blata ini sangat menarik dari 3 sudut pandang. Yang pertama ini, faktor tersebut menyediakan mode utama penyebaran di lapangan untuk banyak virus yang menyebabkan kerugian ekonomi yang parah. Lalu yang kedua, ada hubungan biologis dan molekul yang cukup besar dalam hubungan antar faktor dan virus, terutama karena beberapa virus ini telah terbukti berkembang biak dalam faktor. Lalu yang ketiga, penularan oleh faktor infecta blata biasanya merupakan fenomena yang kompleks yang melibatkan interaksi spesifik antara virus, faktor, dan tanaman inang ditambah dengan efek kondisi lingkungan dan mencembirkan koevolusi virus, inang, dan faktor. Terdapat dua interaksi dasar antara virus dan faktor biologisnya, yaitu terdapat interaksi internal dan eksternal. Yang internal ini terbawa secara internal di dalam faktor, dapat dilakukan secara sirkulatif dan propagatif saat replikasi. Untuk yang eksternal ini diambil secara non-sirkulatif, stylet-borne, dan non-presisten atau semi-presisten. Selanjutnya yaitu sifat-sifat infecta blata berkaitan dengan penularan virus. Yang pertama ini ada kutu daun atau apit. Kutu daun ini telah berevolusi menjadi salah satu pengeksploitasi tumbuhan tiket tinggi yang paling sukses sebagai sumber makanan, terutama flora di daerah beriklim sedang. Terdapat banyak variasi dalam siklus hidup kutu daun tergantung pada spesies kutu daun dan iklim. Oleh karena itu, kutu daun ini menjadi faktor virus yang paling penting. Dapat dilihat pada gambar di samping kanan bahwa siklus hidup kutu daun ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada holocycle dan unholocycle. Pada holocycle ini, kutu daun berganti antara dua inang. Pada saat musim dingin yang berpanjangan, biasanya kutu daun ini berbentuk telur dan tinggal di inang utama. Lalu yang unholocycle ini, kutu melewati musim dingin sebagai apterae, yang biasanya mencari perlindungan. Contoh dari kutu daun yaitu misus persicae, di mana kutu daun yang dikenal sebagai faktor virus tumbuhan ini memiliki inang spesies prunus sebagai inang utama dan bergantian dengan inang sekunder lebih dari 50 famili tumbuhan. Sekitar 50% virus tanaman dengan faktor infetibata ini diteluarkan oleh kutu daun. Lalu yang selanjutnya itu adalah cara makan kutu daun. Terdapat tiga cara mengetahui perilaku makan pada kutu. Yang pertama dengan TEM, yaitu dengan rute yang diikuti stilet untuk mencapai tempat mereka menyadap aliran gula. Terlihat pada gambar di samping kiri, stilet menembus dinding sel dan melewati sel epidermal dan mesofil untuk menembus berkas membulu dan untuk mendapatkan floem, lalu mengambil cairan floem. Yang kedua ini menghubungkan kutu daun dan tanaman ke sirkuit listrik dan melihat beda potensial yang ditunjukkan pada sinyal grafik penetrasi atau FPG dan dikorelasikan dengan penetrasi berbagai jenis sel. Lalu yang ketiga, membiarkan kutu daun makan melalui membran biasanya para film ke dalam larutan. Selanjutnya yaitu lokasi tanaman inang dan perilaku makan, faktor terkait dengan peneluaran virus. Untuk menetap di salah satu inang, faktor ini membutuhkan langkah-langkah untuk mencari dan menemukan tanaman inang yang tepat dan mengidentifikasi sebagai tempat makannya. Yaitu yang pertama dengan perilaku sebelum turun, yang kedua kontak dengan tanaman dan penilaian terhadap permukaan tanaman setelah mendarat, yang ketiga penyelidikan jaringan superficial, yang keempat lokasi dan penyisipan stilet di tempat pemberian makan yang tepat. Yang pertamanya adalah perilaku sebelum mendarat atau pre-lighting. Perilaku pencari inang ini dikondisikan oleh ritme sirkadian yang diatur oleh faktor-faktor seperti reaksi siang atau malam, terang atau gelap, dan juga faktor-faktor lainnya. Selain itu juga, respon penciuman senyawa organik volatil yang dipacarkan oleh tanaman juga memainkan peran jangka pendek dalam pemilihan inang. Menurut Erwin, et al. tahun 2007, ini terdapat empat kategori untuk perilaku pendaratan awal kutu daun dalam kaitannya dengan mereka sebagai faktor virus. Yang pertama ini non-faktor atau non-faktor transien atau sementara. Mendarat dan menyediki tetapi tidak menjajah tanaman atau menurunkan virus. Yang kedua, faktor transien, yaitu dengan mendarat dan menyelidiki tanpa menjajah tanaman, tetapi dapat menurunkan virus. Yang ketiga ini kolonisasi non-faktor. Mendarat tinggal dan berkembang biak pada tanaman, tetapi tidak menurunkan virus. Yang keempat ini ada kolonisasi faktor, yaitu dengan mendarat tinggal dan berkembang biak pada tanaman, dan mampu menurunkan virus. Lalu yang selanjutnya adalah kontak dengan tanaman dan penilaian terhadap permukaan tanaman setelah mendarat. Perilaku pengenalan inang setelah turun ini dimediasi baik oleh rangsangan taktil dan insyarat penciuman. Nah, rangsangan taktilnya ini dapat berupa topologi kepada tantrikoma, eksudat, dan lilim epitikular. Dan insyarat penciuman terutama VOC atau volatile organic chemical. Nah, setelah mendarat, sebagian faktor ini berjalan dan menetap di permukaan bawah daun yang biasanya lebih halus daripada permukaan atas. Dan memilih daun muda baru untuk diperiksa dan dimakan. Selanjutnya yaitu penyelidikan jaringan superficial. Secara umum penetrasi stilet oleh kutu daun ini dilakukan dengan sebagai reflex bentuk mereka di permukaan padat yang halus. Lalu kutu daun ini akan mengeluarkan air liur ke dalam jaringan tanaman dari awal penetrasi stilet. Lalu diasumsikan bahwa kutu daun ini perlu menelan sedikit getah tanaman selama pemeriksaan superficial singkat ini untuk membedakan antara tanaman inang dan bukan tanaman inang. Lalu lokasi dan penyisipan stilet di tempat memberikan makanan yang tepat. Setelah kutu daun mengambil sampel jaringan superficial, setelah rangkaian tusukan intraselular, stilet ini akan menembus lebih dalam melalui ruang antarsel mencari jaringan paskular. Lalu air liur yang disekresikan selama fase salivasi S1 mengatasi reaksi luka tanaman dengan mencegah protein flow yang menyumbat elemen saringan dan menyegel pelat saringan. Lalu sebagian virus ini diteruarkan secara sirkulatif tetapi beberapa secara tidak resisten. Lalu peran tanaman inang dan kondisi lingkungan. Ada tiga peran tanaman dalam peneluaran virus yang pertama ini untuk tempat berkembang biak kutu daun, yang kedua untuk menyediakan bahan infeksi virus, yang ketiga menyediakan tanaman yang sehat untuk menguji kemampuan kutu daun untuk menginfeksi. Tanaman inang dapat berubah efisiensinya seiring waktu setelah inokulasi jika konsentrasi virus juga berubah. Lalu kondisi lingkungan ini ada beberapa faktor yaitu suhu, kelembapan, dan angin. Ini memberikan efek nyata pada pergerakan dan pemberian makan kutu. Contohnya ini pada efisiensi transmisi dan aku ICC untuk SDV oleh faktor kutu ini lebih besar pada suhu 20-20 derajat Celcius daripada 10-11 derajat Celcius. Lalu kelembapan tinggi mendukung transmisi PVY dan PLRV oleh berbagai spesies kutu daun. Faktor lingkungan ini juga dapat mempengaruhi peneluaran melalui efek pada kerentanan tanaman dan konsentrasi virus pada tanaman inang. Selanjutnya itu leaf hooper dan plant hooper. Leaf hooper dan plant hooper ini berasal dari merupakan tanaman wereng di mana wereng ini memiliki siklus hidup sederhana di mana telur menetas menjadi nimfa yang makan dengan menghisap gita tanaman dan melewati sejumlah pergantian kulit mulut sebelum menjadi dewasa. Ada empat perilaku makan sama wereng. Yang pertama ada fase jalur, fase konsumsi non-flom, fase flom, dan non-probling. Probling dapat dilihat di slide. Lalu selanjutnya itu adalah lalat putih atau white flies. Terdapat tiga genus virus yang ditularkan oleh lalat putih. Yang pertamanya ada Begomovirus dari family Gemini viridae yang ditularkan secara eklusif oleh beta baci. Yang kedua ada Crinivirus dan yang ketiga ada Closterovirus dari Closteroviridae yang ditularkan oleh Trialuroides dan Bemisia STP. Selanjutnya itu adalah trips. Bagian besar spesies vektor ini merupakan polipak memakan bagian vegetatif dan serbuk tanaman serbuk sari. Contohnya itu adalah trips tabaki, merupakan spesies kosmopolitan yang memakan setidaknya 140 spesies dari lebih dari 40 family tumbuhan. Trips ini menusuk epidermis daun dan menelan sitoplasma semesofil, baik menghancurkan sel tunggal ataupun menghancurkan beberapa sel. Lalu yang selanjutnya adalah kelompok faktor penghisap dan penusuk lainnya. Yang pertama ini ada kutu putih. Contoh dari kutu putih ini ada Planococcus citri, di mana dia memakan sieve, elemen flum, dan silem. Kutu putih ini merupakan faktor dari beberapa virus seperti Batnavirus, Closterovirus, dan Tricovirus. Selanjutnya itu ada Heteropteran. Heteropteran ini umumnya lebih besar dari kutu daun dan wereng, sehingga stilet mereka juga memiliki ukuran yang lebih tebal. Nah, ukurannya ini mempengaruhi dua efek peneluaran patogen seperti diameter partikel infektif yang dapat melewati saluran dan kerusakan jaringan tanaman yang dilewati stilet selama makan. Selanjutnya yaitu ada Tungau. Tungau ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada Eriopidae dan Tetracidae. Pada Eriopidae ini merupakan antropoda yang sangat kecil, panjangnya sekitar 0,2 mm, dan memiliki kekuatan gerakan independen yang terbatas. Contohnya ini Aceria tulipe, di mana dia dapat menurunkan dua virus secara bersamaan, yaitu WSMP dan virus mosaik pada gandum. Selanjutnya yaitu ada Tetra Nicidae. Tungau Tetra Nicidae ini berukuran sedang dan biasanya pemakan tumbuhan dengan kisaran inang yang luas. Contohnya ini Tungau laba-laba Tetra Nicus Urticae. Selanjutnya yaitu serangga mulut besar. Nah, beberapa faktor ini berasal dari Ordo, Orthoptera, dan Dermatera. Faktor yang paling banyak atau penting yaitu Koleoptera atau kumbang. Nah, pada famili Purculinode dan Apido ini beberapa spesies kumbang telah terbukti menjadi faktor virus. Selanjutnya yaitu ada serangga penyerbuk. RBDV dan virus lain itu ditularkan melalui serbuk sari, terinfeksi, dan memiliki tanaman inang yang diserbuki oleh serangga. Kemungkinan memiliki serbuk sari yang meninfeksi dan didistribusikan oleh serangga penyerbuk. Selanjutnya yaitu Nematoda. Terdapat dua genus virus tanaman yang ditularkan oleh Nematoda yang pertama adalah Nepovirus dan Tobra virus. Nepovirus ini ditularkan oleh spesies Sipinema, Longidorus, dan Paralongidorus. Untuk Tobra virus ini ditularkan oleh spesies Tricodorus dan Paratricodorus. Terdapat lima kriteria untuk menetapkan Nematoda ini sebagai faktor virus. Yang pertama ini ada infeksi tanaman umpan yang harus ditunjukkan. Lalu yang kedua eksperimen harus dilakukan dengan Nematoda yang dipilih sendiri. Yang ketiga kontrol yang tepat harus disertakan untuk menunjukkan dengan tegas bahwa Nematoda adalah faktornya. Yang keempat Nematoda harus diidentifikasi sepenuhnya. Dan yang kelima virus harus sepenuhnya ditandari. Selanjutnya yaitu ada cara makan Nematoda. Contoh Nematoda ini adalah Longidorus, di mana merupakan Nematoda besar yang panjangnya 2-12 mm. Dengan gaya makan berongga panjang yang memungkinkan mereka menembus jauh ke ujung akar. Terdapat dua fase makan pada Longidorus. Yang pertama ini menginduksi pembentukan gals pada saat makan di ujung akar. Yang kedua eksploitatif. Yang melibatkan serangan air liur berulang yang menyebabkan pencahayaan sitoplasma diikuti oleh konsumsi. Lalu ada contoh spesies lainnya yaitu Tricodorids. Merupakan Nematoda yang berukuran kecil yang memakan rambut akar dan sel-sel epidermis. Terdapat lima fase makan pada Tricodorids. Yang pertama itu ada eksplorasi. Yang kedua perforasi dinding sel dan penetrasi. Yang ketiga air liur. Yang keempat konsumsi. Dan yang kelima dengan penaikan sel. Nematoda parasit tanaman ini menghasilkan protein efektor yang menargetkan sistem pertahanan inang. Lalu interaksi virus, vektor, dan atropoda. Transmisi virus dibagi menjadi dua oleh Watson dan Roberts tahun 1939. Yang itu persisten dan non-persisten. Untuk menggambarkan lamanya waktu vektor putu yang mampu meluangkan virus setelah akuisisi. Dapat dilihat hubungan virus dan vektor dibedakan secara internal dan eksternal. Diferensiasi ini didasarkan pada wilayah vektor di mana interaksi terjadi dan juga memperhitungkan produk dan virus yang terlibat dalam interaksi. Terdapat tiga tahap transmisi virus yaitu yang pertama ada fase akuisisi di mana vektor memakan tanaman yang interinfeksi dan memperoleh cukup virus untuk meneluarkannya. Yang kedua ada periode laten di mana vektor telah memperoleh cukup virus tetapi tidak dapat meneluarkannya. Dan yang ketiga ada periode teretensi di mana lamanya waktu vektor dapat meneluarkan virus ke tanaman inang yang sehat. Lalu terdapat beberapa definisi lebih lanjut. Yang pertama ini ada inokulativitas. Merupakan kemampuan vektor untuk membawa virus infeksius ke dalam tanaman yang sehat. Yang kedua ini ada pakan akuisisi yang merupakan proses memberian pakan di mana vektor memperoleh virus dari tanaman yang terinfeksi. Yang ketiga ada pakan inokulativ di mana pakan selama virus dikirim ke tanaman yang sehat. Ciri-ciri dasar interaksi antara virus dan vektor atropoda ini dapat dilihat pada gambar di samping. Terdapat dua model transmisi. Yang pertama ini ada transmisi secara sirkulatif dan transmisi secara non-sirkulatif. Pada sirkulatif ini internalisasi virus dalam sel api itu ada pada mid-gut atau hand-gut dan dimediasi oleh pelekatan finon ke reseptor yang terletak di apikal plasma lemak. Untuk yang transmisi secara non-sirkulatif ini partikel virus melekat secara langsung ke reseptor kutu pada kutila rang atas atau senyawa virus yang ditambahkan. Lalu ada penularan kutu daun non-persisten, virus non-persisten. Terdapat 215 atau lebih virus yang dituarkan oleh kutu daun dan sebagian besarnya ini merupakan non-persisten. Lalu waktu akuisisi virus yang dituarkan secara non-persisten ini diperoleh dengan cepat dari tanaman biasanya dalam hutungan detik. Selama waktu ini, stilet kutu daun tidak menembus di luar sel epidermis dan ketika mereka menembus di luar epidermis ke dalam mesofil dan lanjut transmisi, jaringan pas keluar menurun dengan cepat. Lalu selanjutnya ada waktu retensi. Dengan virus non-persisten, kutu daun mulai kehilangan kemampuan untuk segera infeksi setelah pakan akuisisi. Yang keempat ada efisiensi transmisi kutu daun. Yang kelima, ada spesifitas virus dan strain virus. Strain yang berbeda dari virus yang sama mungkin berbeda dalam efisiensi penularannya oleh spesies kutu tertentu. Strain yang berbeda dari virus non-persisten yang sama biasanya tidak menganggu penularan satu sama lain seperti yang kadang-kadang ditemukan pada virus propagatif. Selanjutnya, itu ada spesifitas kutu. Spesifitas kutu ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama ada spesies kutu, non-transmitter dalam satu populasi, pembentukan kutu, klon kutu, populasi yang beragam secara geografis, dan predator kutu. Lalu selanjutnya ada situs retensi virus. Pengambilan sampel getah pada tanaman yang terinfeksi virus akan mencimari ujung stilet, saluran makanan, dan urus depan kutu daun. Situs-situs tersebut digunakan untuk penyimpanan virus yang selanjutnya akan disuntikan ke tanaman yang sehat saat penyelidikan atau eksplorasi lainnya. Dapat dilihat dengan mikroskop elektro menunjukkan partikel kutivirus T-MV, T-V-MV, dan T-ERV, dalam metrik melekat pada epikutik, kula saluran makanan yang terang atas, dan lebih sedikit partikel yang menempel pada prekabarium dan cibarium dari usus depan. Selanjutnya itu adalah interaksi molekul virus rektor Jadi berdasarkan interaksinya itu bisa dibagi menjadi dua Itu adalah interaksi langsung antar virus taksit Jadi melalui protein krisnya Dan kemudian yang kedua ada situs retensi di kutu lain Yang melibatkan satu atau lebih protein non-struktural Atau yang disebut dengan komponen helper untuk transmisi virus Kemudian ada interaksi langsung di kartu ini Contohnya itu ada penelitian transmisi TMV dan TMV Bukti yang mengidentifikasikan hal ini adalah Virus murni dapat dikeluarkan tanpa adanya penambahan protein Termasuk adanya protein kapsit Dan yang kedua adalah transmisi api terpisah dengan sumber dari kapsit protein Asam amino pada lima posisi di kapsit protein ini Akan berpengaruh terhadap transmisi TMV di dua jenis kutu daun Mutasi pada posisi 162 di bagian asam amino ini Dapat mempengaruhi arsitektur permukaan virion Nantinya akan berpengaruh terhadap interaksinya dengan faktor kutu Kemudian disini ada gambaran ya mengenai RNA-nya itu adalah organisasi genomnya Kemudian ada lokasi peta protein mantel asam amino yang berbeda Jadi kalau berdasarkan gambar itu ada CMVFN gamma di bagian bawah di kapsit protein Itu bisa ditularkan oleh api Sedangkan strain yang namanya CMVM-AVID ini tidak dapat ditularkan dalam uji coba melalui AFIS-BOTPI Jadi ada residu asam amino pada protein mantel CMV ini yang akan mempengaruhi transmisi kutu Residu pada protein di bagian 129, 162, dan 168 sendiri ini Atau kombinasi dari ketiga asam amino yang disebutkan sebelumnya ini Akan mempengaruhi stabilitas dari virionnya Penggantian satu asam amino di bagian posisi 197 pun akan mengakibatkan penambahan Atau berkurangnya transmigilitas daripada virus vektor Nah disini ada lupa H-Beta-I yang mengandung sebagian besar asam amino di posisi 191 hingga 198 ini Yang akan tetap menjaga di antarasi MV dan kukum virus lainnya Nah namun sampai saat ini belum diketahui bagian mana dari interaksi virus vektor Baik penyerapan, pengikatan, ataupun retensi dari virus yang melibatkan kerja dari lupa H-Beta-I ini Next Kemudian ada interaksi tidak langsung yang melibatkan komponen helper Jadi disini dia itu virus ini dapat ditularkan secara non-persisten Artinya non-persisten disini ketika virus sudah terhisap oleh vektor Itu dia bisa langsung untuk ditularkan ke tanaman yang sehat Dia disebut virus non-persisten karena dia itu fase infektifnya kurang dari 10 jam setelah dihisap ke vektornya Terus studi tentang komponen helper ini terdapat pada protivirus Jadi faktor pembantu atau helper dari satu protivirus ini mungkin mengizinkan atau tidak mengizinkan Adanya transmisi kutu dari protivirus ketika adanya uji sistem akuisisi secara in vitro Kemudian komponen helper ini harus diperoleh oleh kutu baik selama atau sebung akuisisi virus Jadi ketika setelah akuisisi virus baru diperoleh komponen helpernya Maka tidak dapat terjadi proses transmisi atau interaksi antara vektor dan juga virus Komponen helper protivirus ini memiliki masa Atau berarti itu berada pada kisaran 53 kd pada TVMP dan 58 kd pada PVY Bentuk komponen pembantu yang aktif secara biologi ini biasanya berbentuk oligomer Baik dimer, tetramer maupun hexamer yang membantu dalam proses interaksi Helper ini berarti itu artinya adalah faktor yang dikodekan virus Tapi dia itu tidak termasuk ke dalam konstituen yang ada pada virion Nantinya helper ini akan membentuk komponen jembatan Seperti jembatan yang menghubungkan antara kaksis dari virus dengan silet dari si faktornya Kemudian ada proses pelepasan Jadi mekanisme pelepasan dari virus non-persisten ini Kan dia diikat gitu ya sama si silet putunya ini Virusnya itu hanya diinoklasi oleh si silet Dan dalam proses teori menelan atau digesih ini Pelepasannya dipengaruhi oleh regurgitasi dari saliva di faktornya Seorang makanan dan saliva dari silet ini menyatu di dekat ujung silet bagian raha atas Dan virus non-persisten ini dapat dilepaskan dari salivanya saja Kemudian ada jumlah partikel yang ditransmisikan Dari jumlah partikel yang ditransmisikan ini Masih banyak hal yang bisa memperbumi plus estimasi ketika dalam penelitian Pertama ada metode deteksi Metode deteksi yang digunakan memang bisa berpengaruh terhadap jumlah partikel yang ditransmisikan dari virus tersebut Kemudian ada banyak metode yang bersifat merusak Dari menilai jumlah virus partikel yang diperoleh Baik yang diperoleh dari virus tersebut Kemudian pengukuran jumlah partikel ini tidak bisa membedakan Antara yang tertelan oleh setanaman tersebut Atau yang sudah terikat di siletnya Kemudian pengukuran jumlah partikel yang diperoleh ke silet ini Dia tidak diperkenalkan ke dalam inang baru Dan tidak membedakan antara partikel yang masih hidup Ataupun partikel dari virus tersebut yang sudah mengalami mutasi ketika sampai Kemudian virus multi komponen ini memerlukan sejenom lengkap untuk ditransmisikan Dan oleh karena itu membutuhkan perwakilan dari masing-masing komponen Sehingga ketika salah satu komponen hilang maka sejenomnya pun tidak bisa ditransmisikan Next Ada setan spisi semi-persisten Perbedaannya itu adalah waktu infektifnya ketika di semi-persisten ini Berada pada rentang 10-100 jam ketika dihisap oleh vektor Pertama itu ada interaksi kapsis secara langsung Interaksi kapsis secara langsung ini Itu ada pada family Closteroviridae yang terdiri dari 3 genre atau 3 genus Banyak anggota dari family ini dia tidak memerlukan helper Sehingga dia bisa langsung melewati kapsisnya Virus dari Closteroviridae ini yang telah dikarakterisasi ini Kapsis virionnya terdiri dari 4 atau 5 protein yang dikodekan oleh virus CTV terdiri dari CP atau kapsis protein utama Dan CPM atau kapsis protein minor Atau tambahannya dari kapsis protein Antibody terhadap CPM secara konsisten dan secara khusus ini Dapat menentralkan transmisi virus di beta bacir Kemudian ada interaksi yang dimediasi oleh helper Jadi CMV dan mungkin Kaulimo virus lainnya ini Dia itu membutuhkan komponen pembantu dalam proses transmisinya Sistem komponen helper CMV ini Dia itu harus diperoleh pada saat atau sebelum akuisisi virus Kemudian komponen pembantu dari Kaulimo virus lain Dapat melengkapi mutasi pada komponen pembantu CMV Menurut Markham dan Hul tahun 1985 Sistem komponen pembantu CMV melibatkan 2 protein non-kapsis Hasilnya itu dari ORF2 dan ORF3 ORF2 itu ada P2 atau P18 Dan pada ORF3 itu ada P3 Dengan berarti masing-masing 18 kodal ton dan 15 kodal ton P2 ini ditemukan di elektrolusen badan inklusi atau ELIP Yang terbentuk antara asosiasi dari P2 dan P3 pada partikel virus P2 akan berinteraksi sangat kuat dengan mikrotubulus di ujung N dan juga di terminal C Nah ELIP sendiri ini dia hanya mengandung sedikit virus dan dia itu dibutuhkan dalam proses transmisi Ketika ELIP tidak ada pada salah satu contoh penelitian itu pada CMV Ketika ELIP tidak ada maka transmisi tidak dapat berjalan dengan baik Next Nah kemudian disini ada prosesnya itu Jadi makanan dan berbagai saluran saliva yang berasal dari faktor ini akan bergabung dan akan membentuk kanal umum Nah kemudian nanti dia di bagian distal filetnya ini akan ada proses penempelan dari proteinnya itu ke saluran akar atau acrostyle Nah interaksi model P3 ini nantinya dia akan mengikat kapsi CMV melalui interaksi urutan N-terminal untuk membentuk digitasi D-domain Yang digitasi D-domain ini atau yang disebut dengan domain penahan yang terdiri dari 3 monomer dari P3 ini Nantinya akan menembus lapisan tengah cangkang kemudian akan berinteraksi dengan kapsi CMV dan asam nukleat Next Kemudian ada transmisi bimodal Jadi perbedaannya itu kalau yang transmisi bimodal itu ada kombinasi antara non-persisten maupun semi-persisten Nah interaksi dari transport seluler salah satunya itu UTF virus ya yang termasuk ke dalam transmisi bimodal ini Dia itu meliputi transport seluler yang melalui usus apit-apital dengan cara endocytosis dan eksocytosis Dan endocytosis yang dimediasi reseptor Serta pembentukan fes berlapis platrin serta akuisisi virus di hemelimpa Interaksi T-ovirus dengan saliva aksesori atau kelanja saliva tambahan yang disebut dengan ASG ini akan menentukan transmisi faktor yang spesifik dengan virusnya Nah kalau misalkan transmisi persisten ini dia itu difektorkan oleh satu atau beberapa spesies kutu Gejala menguning dan menggulung pada daun ini biasanya dikeluarkan secara persisten Jadi kalau persisten ini waktu infektifnya itu lebih panjang daripada waktu di semi-persisten Virus yang dibuat secara internal dalam faktor kutunya ini dapat mereplikasi baik ada di dalam faktor atau yang disebut dengan propagatif Atau mungkin di luar faktor atau yang disebut dengan sirkulatif Virus yang harus ada melalui di penghalang ini dapat disarankan ke tanaman sehat tapi harus melalui si faktor Nah salah satu hambatannya kenapa harus lewat faktor itu karena dia punya dua penghalang Ada dinding usus sama dinding kelanja saliva yang ada pada faktor Next Kemudian ada sirkulatif virus atau luteovirus contohnya Jadi di luteovirus ini ada 4 gini family virus Ada luteoviridaya, geminiviridaya, anoviridaya, dan anggota reoviridaya yang baru diidentifikasi dalam waktu dekat ini Dan ini dia itu faktornya ditularkan dengan secara sirkuler Nah ciri umum transmisi luteovirus ini ditransmiskan oleh apit kemudian dengan waktu akuisisi minimum setidaknya 5 menit Tetapi biasanya beberapa jam, periode latin itu setidaknya 12 jam setelah virus dapat dikeluarkan dengan waktu akses inokulasinya 10-30 menit Nah namun faktor yang digunakan ini biasanya memang lebih baik itu pada isra pertama bukan pada faktor yang sudah matang Dengan persentase 36% Untuk penyerapan dalam virus ini dia itu memasuki sel hand guide oleh platrim mediated endocytosis ke dalam lubang berlapis dan dilapisi vesikul dan terakumulasi dalam vesikul tubular dan lisosom pada faktor Kemudian partikel ini dilepaskan ke dalam hemokol melalui cara eksositosis yang melibatkan kursi vesikul tubulus dengan plasma lemah basal Dan bersikulasi melalui hemokol serta kelenja salifah tambahan dan juga kelenja salifah utama Partikel terlihat di lamina basal dan invaginasi plasma lemah di bagian kelenja salifah tambahan Serta vesikulat tubular yang dekat dengan kelenja salifah Ketika sampai di kanal, pireon ini dapat dikirim ke tanaman dengan menggunakan sekresi salifah daripada faktor Jadi, next Interaksi molekuler faktor luteovirus ini, C-terminal diproses sampai batas tertentu di sebagian besar virus luteo Kecuali pada PAMP ini Jadi, pada PAMP ini, C-terminal itu tidak diperlukan untuk proses transmisi utuh Sedangkan pada bagian luteovirus lainnya itu dibutuhkan C-terminal Sehingga berbeda tergantung pada jenis virusnya Mutasi titik pada kapsit protein utama itu dapat memengaruhi transmisi apit BWYV dan PLRV Karena dengan perbedaan arsitektur dari pireon tersebut Pemutasi situs kedua mampu mengembalikan kemampuan virus untuk berpindah dari hemoglo Melalui kelenjar salifah aksesori atau yang tadi AFG ini Tetapi tidak memungkinkan untuk pergerakan virus melintasi epitel yang memisahkan usus dari hemoglo Karena banyaknya hambatan Keterlibatan protein non-virus dalam transmisi luteovirus ini Baik protein inang dan faktor ini akan berinteraksi dengan partikel luteovirus Dan dapat terlibat dalam transmisi virus Ditemukan sekitar 20 protein sap atau yang terlibat dalam getah kelenjar pembulu baik Ini akan mengingat partikel CABYV Protein seperti rusifrasa dan silofilin ini dapat dikaitkan dengan jalur endositosit Kemudian ada transmisi dependen Nah kalau transmisi dependen ini Dia itu juga untuk memasuk CP atau kapsit protein Untuk ikut transmisi apit yang tepat Jadi dia membutuhkan helper 7 spesies umbre virus definitif ini akan berasosiasi dengan luteovirus Ciri-ciri sistem ini itu kedua virus ditransmisikan secara sirkular non-propagatif Kemudian virus yang bergantung terhadap saat ini Dia itu bersifat menular Dan virus dependen hanya ditularkan oleh apit dari tanaman sumber yang mengandung kedua virus Jadi ketika salah satu virus saja itu tidak bisa untuk ditularkan ke tanaman Kemudian virus dependen ditransmisikan oleh faktor apit Hanya jika RNA-nya dikemas dalam cangkang protein yang terbuat dari protein virus helper Ketika dia belum dikemas dalam protein virus helper Itu dia tidak bisa ditransmisikan oleh si faktor Next Nah ini adalah umbre virus definitif yang disebutkan sebelumnya Selanjutnya pada sirkulatif virus Selain yang tadi ada luteovirus Itu ada yang namanya enamovirus Nah salah satu contoh dari penelitiannya itu adalah PAMV1 Satu-satunya anggota jenis enamovirus yang diketahui Dan selalu dikaitkan dengan PAMV2 Yang termasuk dalam anggota umbre virus definitif yang tadi Kompleks PAMV1 dan 2 ini Diteransmisikan secara sirkulatif sama seperti sebelumnya oleh apit Dan bukti yang tersedia menunjukkan bahwa Interaksi terlibat dalam transmisi PAMV1 itu Mirip dengan anggota lain dari luteoviridae Tapi perbedaannya itu Yang PAMV1 ini Retrope shippingnya itu tidak penting Jadi tidak diperlukan untuk proses stabilitas virus Masuk ke dalam faktor Sedangkan yang tadi bagian luteovirus itu dia penting Bermain retrope-nya Analisi transkip gen usus apisum ini menunjukkan bahwa Hanya sekitar 5% yang terlibat dalam akuisisi dari PAMV1 Next Ada sirkulatif virus yang nanovirus Selanjutnya tipe virus yang lainnya Itu dikeluarkan oleh apit dengan cara sirkular Upaan akuisisi minimu untuk FBNYV adalah 15-30 menit Dan untuk BBTV dalam waktu 4 jam Transmisi faktor ini dipengaruhi oleh suhu, tahap kehidupan Dan juga periode akses tanaman Pendula nanovirus yang persisian ini Dia tidak menentu yang telah dikaitkan dengan sifat multi komponennya Kemudian FBNYV yang dimurnikan tidak dapat ditransmisikan oleh kutu Yang menunjukkan bahwa ia membutuhkan faktor pembantu Atau faktor helper Di asum viral yang terkait dengan gemini virus ini Dia seringkali dikaitkan Jadi ada kemiripan antara nanovirus dengan gemini virus Yang termasuk ke dalam luteovirus itu Tapi dia itu sudah beradaptasi dengan salah satu faktor whitefly Di begomovirus Kemudian ada transmisi propagatif Ini pada rapdovirus yang ditemukan baru-baru ini Dia itu dengan menggunakan faktor leaf hopper dan plain hopper Sebagai agen transmisi Kemudian ada leaf hopper transmisi virus Ini terdapat 10 anggota jenus yang dikeluarkan Dan ada sekitar 15 ribu spesies yang dideskrisikan Namun hanya 49 spesies pada daerah sekarang Yang dilaporkan sebagai faktor virus Nah pendularannya bisa secara non-persisten Infektifnya itu dalam waktu singkat dan persisten Cenderung lebih banyak daripada non-persisten Nah pendularannya ini kalau secara persisten Bisa dibagi menjadi dua propagatif Jadi dia bereplikasi dalam vektor dan cirkulatif di luar vektor Next Kemudian ada non-persisten leaf hopper transmisi virus Itu waktu minumnya itu dianggap Jadi waktunya dibutuhkan hopper untuk menembus ke self-climb Di mana sebagian besar virus ditemukan Jadi kebanyakan leaf hopper ini memang menyerang bagian pembuluh dari tanaman MCDV dan RTSV ini memiliki faktor betina yang lebih efisien dibandingkan dengan jantan Pendularannya mungkin melibatkan mekanisme egesti atau pencernaan Dan protein helper pada virus seperti fortavirus ini mungkin diperlukan Untuk transmisi hopper MCDV dan RTSV Kemudian ada cirkulatif hopper transmisi virus Ini terdapat pada master virus dan juga kurtovirus Jadi periode latihannya itu ada sekitar 23 hingga kurang lebih 4,1 jam Untuk dibutuhkan virus itu agar mencapai kelenja saliva dari faktor Next Kemudian ada, tadi kan di bagian jadi dua yaitu master virus dan kurtovirus Kalau master virus ini terdapat pada bagian mesofil Tapi tidak ada di bagian poem perbedaannya Dan MSV nilus ke hemokul dari faktornya si cem gila ini Melalui ruang filter dan se-anterior vertikulus usus tengah Oleh secara endocytosis yang diperantarai oleh reseptor Akumulasi besar dari partikel virus ini Di dalam vesicle membran ini akan ditemukan di kedua situ plasma Baik di epitel usus tengah hingga bagian anterior dari midgard Kalau kurtovirus ini dia itu pada fluem Jadi perbedaannya pada jaringan yang menyerangnya Kalau di kurtovirus itu dia lebih cenderung di fluem Dan ditelarkan secara sirkulatif non-perpandatif oleh serkulifer tenelus Dengan pembentukan virion dari BMC-tipui Yang sangat berkorelasi dengan infeksi sistemik dan penyelunan serangga Selanjutnya ada persisten sirkulatif nelhapan transmisi virus Itu adalah satu-satunya anggota top virus atau family gemini viridae Yang ditelarkan oleh micritalis maleifera Dengan secara sirkulasi yang persisten Kenderung lebih lama Organisasi genome TPS-CTP ini menyerupai begomovirus monopartid Dan menyerupai kurtivirus yang ditelarkan lipopat Daripada begomovirus yang ditelarkan oleh whitefly Next Kemudian ada propagatif lipopat transmitted virus Itu yang pertama jenisnya ada si rapdovirus Nah, anggota dari dua jenis rapdovirus ini Ditransmisikan oleh tiga jenis faktor Ambang batas akuisisi dari rapdovirus ini Yang dikeluarkan oleh life helper dan plan helper ini Berkisah dari kurang satu menit Untuk virus yang menginfeksi myxophil dan 15 menit Ketika masuk ke dalam VM Tergantung kepada jaringannya Periode latihannya itu 3 sampai 60 hari Dan mungkin akan memasuki sel-sel epital usus tengah Melalui cara endocytosis virus ini menuju ke bagian reseptor Daripada si faktornya Dan partikelnya ini bisa muncul di tiga jenis membran Baik di dalam dan sebagian pembersihan Membran intisel, membran intrasitoplasmik Contohnya itu pada retikulum endoplasma Dan kelenja saliva difektor Dan juga membran plasma setel kelenja saliva dan aksonsara MF itu bersifat neurotropik Neurotropik kepada si inangnya itu Karena dia itu bisa menginfeksikan bagian-bagian Sampai tiga ngelion maupun otak dan sistem syarah Bahkan lebih parah lagi dari itu Next Kemudian ada vitoreovirus Ini faktornya namanya nepotetik sincetap Itu P2-nya ini Protein P2 ini berperan dalam keterikatan partikel virus ke sel serangga Dan kekurangan protein ini tidak mempengaruhi putaran Jadi ketika berkurang kolantitas P2 di dalam partikel virus ini Tidak berpengaruh terhadap secara replikasinya Tapi P2 ini akan bertanggung jawab terhadap interaksi virus Dengan sel-sel saluran usus serangga untuk mempermudah proses transmisinya Ke dalam faktor RDV memasuki sel serangga melalui cara endositosis yang dimediasi oleh reseptor IGDV juga membentuk tubulus menurut Chan et al. 2013 Dan sel serangga inang yang terinfeksi RDV ini Yang termasuk ke dalam vitoreovirus ini Mengandung inklusi virus badan yang tadi dari PNS10 Dan bentuk daripada virus ini akan mengandung struktur tabung Dengan diameter 85 nanometer Dan perbanyakannya itu bisa berkepanjangan Yang menyebabkan hilangnya transmisilitas daripada faktor Kalau maravivirus ini Dia faktor utamanya adalah Deltosephaline, Lephopper, Dalbulus, Midis Itu kemampuannya itu dibawa kendali genetik Untuk menularkan terhadap faktor Kemudian periode latihannya itu 7 hari Atau lebih setelah akuisisi masuk ke dalam tanaman Kemudian dan nimfa ini dilaporkan menjadi faktor yang lebih baik Dibandingkan dengan faktor dewasa Next Kemudian ada plant helpers Itu ada rapdovirus Salah satunya itu jenusnya citororapdovirus Dan nukleorapdovirus Dan reovirus ini Dia itu ditularkan dengan cara sirkulat Dan mereplikasi di dalam poem Dia itu ada di familifuaseae dan sipraseae Biasanya seperti jagung, ot dan gandum Periode akuisisinya juga cenderung minimum Dan juga gandum itu suhunya 24 daerah sasius Selama 5 jam Dengan waktu periode latihannya 10 menit Serta inokulasinya 30 menit Nah kalau tenue virus ini Dia itu memiliki saran inang yang biasanya terbatas pada family poemaseae saja Tidak seperti reovirus yang cenderung lebih luas Nah setiap spesies tenue virus ini ditularkan oleh spesies plant helpers Tentu secara sirkulatif dan maupun juga propagatif Kemudian virusnya itu bisa memakan waktu 15 menit hingga 4 jam Tapi tidak terbatas di poem Jadi bisa masuk ke jaringan lain Dan faktor terbaiknya juga pada fase nimfa Dan juga bisa menyerang plant helpers di bagian pencernaan Hingga menyebabkan kematian Jadi dia punya kesamaan genome sama transport virus Dan buny virus Cuman dia itu perbedaannya Tidak ada partikel yang tershubung ditemukan di tenue virus Sedangkan pada transport virus dan buny virus ada Next Ada whitefly transmitted virus Jadi ini ada Pertama ada begomovirus Nah whitefly ini menyerang lima genera virus Ada begomovirus Chloradovirus Karlavirus Klinivirus Dan ipomovirus Pertama ada begomovirus Itu interaksinya dengan whiteflynya itu sangat kompleks Dan dia melibatkan 1606 gen Dalam 157 jalur kimia Jadi sangat kompleks Yang menganggu siklus sel dan metabolisme primer Dan virus mengaktifkan berbagai respon imun autophagy Sekaligus menurunkan regulasi pensinyalan Dan dia itu Stabilitas virion dan kemampuan untuk melintasi penghalang Baik kelenjar saliva maupun seluruh pencernaan dari si faktor ini Dia itu melibatkan interaksi komponen molekuler Dan juga kelenjar saliva selama proses penularannya Nah proses penentuan penularan virus ini Dia itu Sangat penting dalam proses akuisisi Jadi yang biasanya berpengaruh itu Antara asam amino 129 dan 134 Yang sangat penting untuk perakitan virion Untuk nantinya akan ditransmisikan Masuk ke dalam faktor whitefly ini Kemudian ada penentuan faktor transmisi Jadi ada interaksi antara kapsin protein Di pada asam amino 47 dan 66 Di wilayah yang berbeda dari kapsin protein Yang asam amino itu sekitar Urutan 129 sampai 179 Yang menentukan penularan dari faktor tersebut Next Ada klinivirus Ini anggota bipartit klinivirus Yaitu family cluster of idaya Ditularkan melalui usis depan Bersifat semi-persisten oleh whitefly dari jenis Tia leurodis dan bernisia Virus kelompok ini akan ditularkan Sedangkan satu Jadi dia perbedaan itu tergantung terhadap Kelompok virusnya tersebut Nah si CPM atau tadi kapsin protein yang minor ini Yang akan terlibat dalam transmisi LIFI Yang termasuk ke dalam salah satu klinivirus Whitefly cenderung mempertahankan CPM daripada kapsitnya Jadi whitefly ini akan cenderung mempertahankan protein kapsit minor Yang ada pada si faktor Dibandingkan pada kapsit protein virus Daripada kapsit protein di virus Akuisisi LIFI ini sebelumnya di beta-batch biotip A ini Yang akan mengganggu transmisi LCV Selanjutnya pada ipomavirus Itu dia pada CBSV, CVFV dan SQVFV Yang termasuk ke dalam ipomavirus ini Dia bersifat semi-persisten Dan ipomavirus ini biasanya memiliki organisasi genom Yang serupa dengan potiviridae Cuman berbedanya itu Dia itu kan ditularkan oleh putus Sedangkan ini tidak gitu Dan untuk komponen HACAPRO ini Yang akan diduga untuk membantu komponen tersebut Akan masuk transmisi ke dalam faktor Next Ini ada trip transmitted virus Ini biasanya memang anggota jenus TOSCO virus saja Yang ditularkan melalui si TRIP ini Tahapannya itu Jadinya TOSCO virus ini akan bereplikasi di usus tengah Dengan mekanisme yang tidak diketahui sampai sekarang Tapi di bagian bemberan basal Kemudian ke dalam sal otofiseral masuk Dan bereplikasi Dan habis itu virusnya itu akan keluar Dari sel sel Dan dari memberan basal yang sebelumnya terlibat Dan masuk ke dalam kelenjar saliva daripada faktor Nanti videonya keluar dari kelenjar saliva Melalitasi memberan apikal Dan mengalir dari sekresi saliva Dan masuk ke dalam tanaman Selama si TRIP itu berlaku Nah rutenya itu biasanya memang Banyak mengalami halangan atau penghalang Pertama dari mikrofili dari faktornya itu Kemudian memberan basal Rangkaian sel otot longitudinal Kelenjar saliva primer Dan memberan mikrofili yang melapisi lumen setiap saliva primer Di lobus penjersi faktor tersebut Nah hubungannya itu adalah Ada yang namanya GN Yang berfungsi sebagai ligan Untuk proses permudahan Kelekatan ke reseptor sal epitel Di bagian TRIP Ada juga protein GC Yang berfungsi sebagai protein fusi Yang memediasi masuknya sal faktor serangga Menurut Wenzel et al. 2005 Dan jumlah protein DN, NS, dan GC Dengan rangkaian asamanya tersebut Itu akan mempengaruhi proses transmisi masuk ke dalam tanaman Glicoprotein pada TS, WIV, dan protein GN Atau yang disebut dengan G2 Ini akan berkaitan dengan reseptor antara virus dan faktor Selanjutnya itu ada penularan Penularan tersebut dan rangka selalu Terus adalah faktor spesies Ambracovirus, pamirofili, dan Batnavirus, pamirofili, GLRA Atau graphene, rifal, aset, virus Tersebut oleh spesies Sebuah genera kutu Dan serangga selalu Dan GLRA Ditularkan oleh kutu putih pesedokokit Dan serangga sekala lunak Setelah GLRA Itu ditularkan oleh Pesies fokus, panofokus, dan teroplasik Dan virus bertahan di kutu putih itu Selama kurang dari 3 jam Untuk menguji kemungkinan peransi Kutu putih dalam tersebut Sebuah model dikembangkan untuk Kemungkinan interaksi antara homokokotek Dan agrgl Dan agrgl Data dari model ini konsisten dengan peransi Pertama yaitu kanditus Kemudian dalam transisi Kutu putih Virus ini menunjukkan interaksi Virus faktor yang Selanjutnya ada penularan virus oleh Tunggau Tunggau Untuk Tunggau 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 Famili Tunggau 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 Bergerak lambat Dan biasanya makan di dekat kelapa Atau urat Tunggau Penularan virus oleh Kutuang Virus yang ditularkan oleh Kutuang Termasuk adalah Komovirus Karmovirus Komovirus 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 Sabemovirus Dan Virus Virus ini memiliki Partikel ischromatis Dan mudah ditransmitkan Dengan Asus Larva kumbang Tunggau Lebih cepat Pada tanaman yang Terinfeksi Daripada tanaman yang Tidak terinfeksi Kebeberapa Virus muncul dengan cepat Di kemortifas Setelah spesies kumbang Tertu memakan Tanaman yang terinfeksi Teranggah itu menjadi Viroliferus Setelah Virus ke dalam Waktu retensi Ini bervariasi Antara Satu dan Sepuluh hari Dengan Kumbang yang berbeda Namun Di bawah Kondisi Dormen Overwintering Kumbang dapat tetap Viroliferus Selama beberapa bulan Kemudian Regul Gitan Dari beberapa Spesies kumbang Memakan daun Mengandung Aktifitas RNAC Yang setara Dengan 0,1 Sampai 1 mg Per militer RNA Pankreas Enzim ini Yang digunakan Dalam penisaran Konsentrasi ini Menonaktifkan Virus kumbang Yang tidak Menular Seperti CMV Ketika diinokulasi Dengan teknik Lutular Terus Beberapa virus Yang ditularkan Kumbang Dapat berpindah Melalui Batang yang Ini ada penularan Virus oleh Pertama itu Ada serangga Kutu mirit Pitopeltis Nikotisnya Adalah Faktor CMOP Dan SBMT Mirit Non-infektif Mampu Menginokusi Tanaman Dari Endapan Setelah Infektus Pada Episodiasi Kemudian Ada Baktis Bl Sebagai kemungkinan Rappdivirus Ditransmisikan Secara Persetan Dan Propagatif Oleh Baktis Prisma Guadum Virus Ditemukan Di Hemolimpa Dan Kalenjar Penularan Virus oleh Serangga Penyerbu RB Devi Dan Termasi Carmovirus Ilarvirus Dan Tobemovirus Melalui Serbuktari Yang Dibawa Oleh Interaksi Virus Vector E Nematoda Nempovirus Ditularkan Oleh Spesies Dalam Genus A Longidorus Paratolidorus Dan Tobrath Virus Ditularkan Oleh Spesies Tricodorus Dan Paratricodorus Transmisi Virus Nematoda Menjadi Ketis Yang Berbeda Tetapi Saling Terkait Yaitu Ada Ingesi Ada Asopsi Ada Repensi Ada Dis Ada Sopper Dan Sopper Adalah Partikel Virus Dari Tanaman Yang Tidak Memerlukan Interaksi Spesifik Antara Nematoda Dan Kemudian Dibutukan Interaksi Spesifik Antara Nematoda Dan Tanaman Dan Pada Fase Akutsi Partikel Virus Yang Tertalian Dipertahankan Dalam Keadaan Itu Dan Fitur Spesifik Pada Permukaan Partikel Dikenali Oleh Disreseptor Di Nematoda Yang Mengarah Ke Asosi Kemudian Setelah Terabsorsi Partikel Infektus Dapat Disimpan Dalam Nematoda Selama Berbulan Atau Bahkan Bertahun Tetapi Setelah Mouthing Kelepasan Kelepasan Partikel Virus Diperkirakan Terjadi Perubahan pH Yang Disebabkan Oleh Air Lidur Ketika Nematoda Memulai Memulai Tanaman Dan Pada Serotransfer Dan Pembentukan Partikel Virus Ditempatkan Di Sel Dan Mulai Bereplikasi Dan Menyebabkan Atlete Ini Dimana Tingkat Spesifitas Yang Sumpil Antara Vektor Nematoda Dan Serotep Tobra Virus Terbagi Menjadi Dua Yaitu Ada Nepo Virus Dan Tobra Virus Determinan Gensik Untuk Transmis R VRS CBRT Dan GFLT Dikodekan Oleh RSVK Yang Mengekspresikan Diantara Proteksi Lain Dengan Membandingkan Ukun Aset Dari R RSV Dan Mempelajari Transmis Derekom Dara GFLT Dan ARV CP Ini Terbukti Menjadi Satu-satunya Penentu Transmis Nepo Virus Ini Dalam Is Dan Untuk Tobra Virus Itu Tobra Virus R 2 Bervariasi Dalam Ukuran Dan Serta Mengkodekan CP Virus Mengkodekan 1 hingga 3 6 Kemudian Tobra V2B Dan Protein B Ini Saling Berasotisi Dan Keduanya Diperlukan Untuk Bertransmisi Mengubah Asam Amid Yang Terletak Pada Dom Terletak Yang Yang Diperlukan 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 2B Untuk Kontrol Transmibilitas Selanjutnya Ada Transmisi Virus Oleh Veni Dan Protis Berapa Virus Ditularkan Oleh Jamur Atau Protis Yang Menghuni Tanah Fektor Yang Diketahui Adalah Anggota Film Jamur Citridium Mekota Dalam Ordos Pizelom Spesies Dalam Genus Citrid Ophidium Menularkan Virus Dengan Partikel Isometrik Kecuali Poteks Virus Pemc Yang Ditularkan Oleh Ophidium Virul Sedangkan Spesies Dalam Genus Pasmodi Merupakan Menularkan Batang Virus Berbentuk Batang Atau Bersabut Semua Virus Yang Ditransmis Secara In Memiliki Virion Ecosahedral Sedangkan Semua Virus Yang Diterasmi Secara In Vivo Kecuali VYSV Memiliki Virion Berbentuk Batang Ada Siklus hidup Dan Proses Infeksi Jamur Dan Vektor Virus Vektor Citrid Ophidium Resice Dan Ophidium Bona Virus Dijirikan Dengan Memiliki Virus Bora Uniflagilata Posterior Sedangkan Vektor Asmode Borit Polimica SPP Dan Spongospora Subterane Adalah Di Plagilata Semua Spesies Parasit Obligat Akar Tanaman Dan Polimica SPP Memiliki Tahap Perkembangan Yang Serupa Seperti Yang Siklus 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 Perkembangan Polimica SPP Memiliki Dua fase Yang Dikenal Sebagai Fase Sporangial Dan Sporogin Zospora Itu Berenang Dari Polimica SPP Pertama Menembus Dinding Sel Tumbuhan Dan Kemudian Mentransfer Siklus Plasmanya Kedalam Sel Tumbuhan Yang Mengarah Pada Pengembangan Plasmodium Sporangial Berintu Banyak Kemudian Matang Menjadi Zosporangium Yang Mengandung Banyak Spora Sponder Yang Memiliki Berapa Lobus Dibagi Oleh Dibagi Kemudian Zosporangium Itu Mengembangkan Kubulus Keluar Dimana Zospora Sponder Dilepaskan Ke ruang Selur Tanaman Zospora Sponder Ini Menembus Sel Baru Dan Plasmodia Sporogenik Berkegang Dan Matang Menjadi Sporose Yang Memang Banyak Spora Berindik Tebal Sering Tetap Berada Di Puyang Akar Di Tanah Dengan Hujan Lebat Atau Irigasi Spora Berkecambah Melepaskan Zospora Pigment Untuk Menginfeksi Akar Baru Dan Memulai Putaran Infeksi Penularan Jamur Terbagi Menjadi Dua Penularan Jamur Secara In Vitro Dan Untuk Penelan Jamur In Vitro Ini Hubungan Virus Vektor Antara Virus Siktometrik Dari Tombus Virida Dua Spesies Of Virida Ada Dua Tahap Yang Berbeda Dalam Tersebut In Vitro Virus Ini Tidak Hadir Dalam Spora Tetapi Dalam Pas Akusi Partikel Dalam Air Tanam Menyerap Ke Permukaan Membran Spora Dan Dipik Perkirakan Memasuki Sitoplasma Spora Ketika Flaget Pada Tahap Pelepasan Virus Mengakses Sitoplasma Sel Akar Setelah Membentukkan Justora Yang Terikat Salah Kalim Tadi Gambar Slab Envy Dan Alpidium Bonovirus Menurut Rosen Et All 2004 Mengusulkan Model Untuk Pengikatan Virus Ke Zucora Model Ini Melibatkan Tiga Langkah Yang Pertama Itu Situasi Partikel Envy Mengandung Elemen Pengenalan Guga Penting Yang Mengenali Reseptor Zucoprotein Pada Permukaan Justora Yang Model Kedua Itu Pengikatan Partikel Ke Reseptor Diduga Memulai Perubahan Konformasi Partikel Virus Dimana Subunit Pada Sumbu Kuasi Tiga Kali Lipat Bermigrasi Dari Satu sama Lain Dengan Lengan Subunit A Dan B Ditranslokasi Keluar Dari Partikel Bagian Hidropobik Dari Domain Lengan Berinteraksi Dengan Plasma Lemma Justora Mungkin Menstabilkan Interaksi Partikel Justora Atau Berkontribusi Pada Pelepasan RNA Viri Kemudian Untuk Penularan Jamul Sejarah Infiko Hubungan Virus Factor Infiko Terjadi Antara Virus Berbentuk Batang Dari Tiga Genera Dan Ovidium Breastica Dan Spesies Spasmodioporal Virus Berada Di Dalam Justora Ketika Mereka Dilepaskan Dari Sporanya Fagetata Spor Cerahat Dan Menginfeksi Inang Baru Ketika Justora Ini Membangun Infeksi Akannya Sendir Sebenarnya Itu Ada Transmisi Langsung Pada Bahan Teman Ada BPP Pertama Adalah Transmisi Mekanik Di Lapangan Melalui Penularan Melalui Polonis Infeksi Dengan Perbanyakan Faketatif Yang Mencangkok Oleh Doder Dan 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 Yang Pertama Itu Ada Transmisi Mekanik Di Lapangan Jadi Dua Transmisi Abiotik Di Atas Tanah Dan Transmisi Abiotik Di Atas Tanah Itu TMV Dapat Disebarkan Secara Mekanis Oleh Perokot Karena Virus Biasanya Terdapat Pada Daun Tepuk Yang Diz P VX Mudah Ditularkan Oleh Pekerja Hewan Dan Pelatan Atau Mesin Yang Terkontaminas Untuk RYMV Ditularkan Secara Abiotik Oleh Sapi Keledai Dan Tikus Oleh Kumbang Dan Melalui Tanah Yang Terkontaminas Tapi Tidak Melalui Akar TMP Dapat Dengan Mudah Ditransmisikan Oleh Mesin Pemotor Transmisi Abiotik Di Tanah Itu Beberapa Virus Dapat Menginfeksi Akar Dari Tanah Yang Terkontaminas Tanpa Melibatkan Jamur Atau Atropoda Misalnya Pada TMP TMP TRSP Dan SPM Untuk Kedua Melalui Beni Tabel 12.9 Itu Mempahkan Frekuensi Transmisi Beni Yang ditemukan Di antara Beberapa Virus Dari berbagai Rompok Dan Diantara Virus Faktor 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 Yang mempengaruhi Proporsi Beni Terinfeksi Itu Yang pertama Ada Virus Proporsi Beni Yang terinfeksi Dan Tanaman Yang terinfeksi Cukup Berfakti Dengan Virus Yang Ketika Ada Determinasi Sudo Rekombinan Antara Strain BSN Com Transm Beni Dan CF Menunjukkan Bahwa RNA Tapi Efek Beni Pada Transmisi Virus Ada Juga Efek Yang Lebih Halus Dari RNA Beta Konsepksi Hibrida Antara PSMP Isolat Beni Dan Enci Menunjukkan Bahwa NTR HAC Dan Bila IC Genom Mempengaruhi Transmisi Beni Dan HAC Memiliki Ketika Kemudian Yang ketiga Ada Tanaman Varietes Varietes Berbeda Dari Spesies Yang Sama Sering Sangat Bervariasi Dalam Kecepatan Penularan Virus Tertentu Melalui Beni Misalnya LMP Tampaknya Tidak Dikebarkan Melalui Beni Pada Varietes Pada Early Giant Tapi Tingkat Penularannya Berkitar Antara 1% Hingga 80% Pada Varietes Yang keempat Itu Waktu Saat Tanaman Terim Untuk Infeksi Embryo Dari Tanaman Induk Semakin Dini Tanaman Maka Semakin Disi Persentase Dini Yang Akan Maka Lokasi Dini Pada Atau Dan Violet 1962 Menemukan Bahwa Posisi Beni Di Dalam Polong Dan Letak Polong Pada Tanaman Ini Tidak Mempengaruhi Ini Kedua Yang Terim Dan Ada Ubi Ini Ada Suku Disi Benih Yang Dikeringkan Dengan Baik Jauh Lebih Tahan Terhadap Suku Dari Kebanyakan Kegian Tanaman Terlain Beberapa Virus Yang Terbawa Benih Tampaknya Dapat Mentolerin Suhu Suku Yang Mereka Infeksi Penularan Melalui Polen Yang Terinfeksi Penularan Dapat Terjadi Secara Horizontal Oleh Sari Yang Tidak Menginfeksi Embryo Atau Vertikal Oleh Serbuktari Yang Menginfeksi Embryo Selama Pembukaan Yang Memberikan Transmisi Penularan Serbuktari Secara Horizontal Biasanya Melalui Perkese Yang Baru Atau Kerusakan Terjadi Di Tabel 12 Menunjukkan Bahwa Terdapat Penularan Vertikal Baik Virus Mereka Perbanyakan Vegetatif Perbanyakan Vegetatif Ini Adalah Metode Yang Sangat Efektif Untuk Menyebarkan Virus Virus Penting Secara Ekonomi Menyebar Secara Sistemik Melalui Sebagian Besar Bagian Vegetatif Tanaman Yang Pernah Terinfeksi Virus Secara Sistemik Biasanya Tetap Terinfeksi Virus Yang Kelima Itu Ada Penularan Graffing Dapat Menyebabkan Penyakit Yang Berbeda Dari Tanaman Sehat Yang Dicangkupkan Dengan Tanaman Sistemik Karena Nekrotik Sistemik Yang Mungkin Desebabkan Oleh Masuk Virus Dalam Elemen Pasuk Yang Hitor Sistemik Ada Doder Dan Brom Rep Doder Dan Brom Rep Merupakan Parasit Pada Tentang Sistemik Doder Akan Memularkan Virus Dari Tanaman Ketan Parasit Membentuk Haus Tidak Yang Terhukum Dengan Jaringan Pemus Virus Dike Melalui Modus Yang Secara Sementara Menghubungkan Parasit Dengan Sifat Masuk Bennett Pada Tahun 1904 Memisahkan CMV Dari CMV Karena CMV Bertahan Di Doder Ketika Parasit Dukungkan Pada Inyang Yang Kebal Terhadap Kedua Sedangkan Untuk Yang Terakhir Ada Gutasi Partikel TMV Telah Ditemukan Dalam Cairan Gutas Tom Tom Pada Tomat Dan Gumprena Globata PPMV Dari Kaps Hukum Atum Dan Dari Kuluh Genera Virus Dalam Kutusan Mentum Dan PMV Pada Selanjutnya Sekian Presentasi Dari Kami Assalamualaikum Wb Dari Tidak